Halo guys, kembali lagi bersama aku Lydia Aku kali ini mau bikin video Sebelum videonya dimulai Jangan lupa like dan subscribe channel youtube aku di bawah ini ya guys Oke, ayo kita mulai sekarang ya Jangan nunggu lama-lama Hari ini aku mau masak Masak sambal kudang Ini jujur ya, baru pertama kali aku mau coba masak sambal kudang Karena kakak enggaknya aku enggak tahu ya guys Soalnya baru pertama kali aku mau masak sambal kudang Itu bumbunya juga alah aku sendiri Oke guys, jangan lama-lama Ayo, ikutin aku nanti aku kasih tutorial masaknya ya Pertama-tama itu kita siapin dulu semua bahannya ya guys Ini semua bahan yang diperlukan Ini bahan yang aku gunakan itu sangat sederhana banget Ini tomat Ini bawang Ini cabai Ini wadah blendernya Karena aku males banget ya Mau lembuk Jadi aku blender aja Ini udang yang sudah di siang ya guys Ini garam Ini garam Oke guys Bahan-bahan yang harus kami gunakan itu 4 siung Bawang putih yang sudah dikupasin 7 siung Bawang merah yang sudah dikupas Terus 2 buah jeruk nipis 15 cabai Merah 1 iri 1 buah tomat Dipotong ya Terus siapin udang 500 gram Terus udangnya ya Kita lumurin Sama jeruk nipis Biar Enggak terlalu bau Terus semua bumbu ini Kita halusin Pakai Blender Biar gampang tuh ya Masukinnya Kita potong halus Potong-potong dulu cabainya Sama Bawangnya Setelah dipotong Baru masukin Dalam blender Ini Cip-gapisnya Sudah tuh Kita aduk ya Sudah Sudah Setelah itu Ini bumbu sudah aku aliskan semua Kita masukin blender Kita masukin tomatnya Terus Bawangnya Bawangnya Masuknya dihalusin Terus 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 Entah Terus Terus Cabainnya Masukin aja Lalu 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 Dulu ya Minat gorengnya Untuk goreng udang ini udah panis guys walaupun aku agak kasus oke guys, selanjutnya nunggu udangnya di garang kita halusin dulu sudah digoreng terus nanti kita tumis sambal yang udah kita blend tapi sebelum itu kita cuci dulu kelari yang habis goreng dan baru kita bunyi sambal terus kita tangan semuanya terus setelah di panas masukkan sabet sabet setelah itu setelah gunis jangan lupa kasih garam kasih garam cepet-cepetnya gula cukup-cukup aja kasih garam setelah itu masing-sing masing-masing 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 kayaknya sudah mendidih ya kita masukin udang oke satu-satu ya masukin kayaknya cepat masukin semua aja ya langsung ketung kita masukin semua ke dalam sambal udang alali kita tunggu ayo sambal mandi selamat menikmati ya jadi udah kalah selamat menikmati selamat menikmati